Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dalia Sukmawati Dosen Microbiology Dari Prodibiologi Universitas Negeri Jakarta Ini memberikan sedikit penjelasan ilmu atau berbagi mengenai bagaimana cara kita melakukan isolasi kapang dan bagaimana cara pembuatan preparat kalau kita sudah melakukan isolasi dari berbagai macam substrat, salah satunya adalah sampel bijian Kita lanjut Ini adalah merupakan salah satu program atau upaya yang dilakukan dari Universitas Negeri Jakarta Turkoleksi UNJ memiliki kultur koleksi mikroorganisme yang disebut sebagai UNJCC Nah, salah satunya adalah memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara isolasi dan pembuat preparat yang kita propoleh dari berbagai macam sumber Kita mulai Apa yang diperlukan? Pertama, kita bisa melakukan isolasi dari berbagai macam biji-bijian Bisa biji coklat biji jagung kacang-kacangan atau substrat lain bisa juga dari sampel akar sampel daun sampel batang dan lain sebagainya Tetapi, disini fokusnya adalah dari produk pangan berupa biji-bijian Kemudian bahan kimia apa yang disiapkan berikutnya adalah alkohol alkohol 70-96% Biasanya kita bisa menyiapkannya adalah kita UNJCC itu mempergunakan alkohol 70% Nah, alkohol 70% itu tidak mematikan jaringan yang ada di dalam sel tumbuhan Kemudian akwade steril medium karena kita akan mengisolasi kapang jadi medium yang kita pergunakan adalah medium berupa potato dextrosa agar atau PDA Kemudian autoklaf adalah untuk melakukan proses sterilisasi petri steril medium PDA petri kertas saring Tahapan isolasi Bagaimana cara kita melakukan isolasi Tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sterilisasi permukaan Sterilisasi permukaan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan semua mikroorganisme yang ada pada permukaan substrat yang mau kita sterilkan ada berbagai macam metode untuk melakukan sterilisasi permukaan tetapi yang biasa kami lakukan di UNGCC adalah seperti berikut pertama kita cuci bersih sampel biji-bijian yang akan kita isolasi kapangnya setelah dicuci dengan air mengalir kemudian kita mulai dengan sterilisasi permukaan memasukkan sampel biji-bijian tersebut ke dalam alkohol yaitu alkohol 70% lakukan selama 5 menit kemudian diangkat masukkan ke dalam kemasukan ke dalam larutan berikutnya adalah sodium hipokloride sodium hipokloride dengan konsensi 3,15% selama 10 menit setelah itu diangkat masukkan ke dalam aquade steril selama 5 menit didiamkan masukkan lagi ke dalam aquade steril 2 kali pencucian dengan aquade steril tujuannya adalah untuk menghilangkan alkohol dan sodium hipokloride ini setelah itu baru dikeringkan biasanya proses pengeringkannya itu selama 24 jam tujuan proses mengeringkan ini adalah supaya sampel biji-bijian itu tidak basah dan biasanya kalau basah itu takutnya ada bakteri yang mungkin timbul di situ kemudian kita diamkan kita masukkan dia ke dalam petri steril di bawahnya ada kertas saring di atasnya ada kertas saring kemudian kita keringkan selama 24 jam nah biji-bijian yang telah kering itu siap untuk kita lakukan isolasinya nah biasanya kita ambil sebuah petri yang di dalamnya sudah ada medium PDA atau potato desrosa agar kalau kita juga bisa menambahkan antibakteri ya antibakteri contohnya misalnya kronoram fenicol itu bisa ditambahkan pada saat pembuatan medium PDA ini supaya yang tumbuh di situ adalah betul-betul fungi baik itu kapang maupun kamir di sini tujuannya adalah untuk melakukan isolasi fungi jadi fungi itu ada dua morfologi ada tiga morfologi ada yang disebut satu sel yang disebut dengan kamir ada yang berfilamen atau memiliki struktur miselium yang disebut sebagai kapang dan ada juga yang memiliki tubuh buah yang disebut sebagai masrum atau cendawan nah kita di sini akan mengisolasi baik itu kapang maupun yeast atau kamir nah makanya kita berikan sebagai antibiotik antibakteri nah kita buat dalam sebuah petri itu mau berapa biji misalnya di sini ada ada 10 biji dalam setiap ulangan kita simpan secara aseptis dengan lunsen dengan pipet steril tentunya kemudian kita letakkan di sini di setiap petri ini ada 10 biji misalnya kemudian kita inkubasi inkubasi biasanya 27 derajat 5 hari 3 sampai 5 hari nah itu kita amati setiap harinya berapa miselium yang tumbuh di situ nah untuk proses perhitungannya juga kita bisa melihat presentase kelimpahan kapang pengkontaminan dari setiap sampel jadi nanti kita hitung dari semua sampel biji-bijian ini berapa yang terkontaminasi dan berapa yang tidak terkontaminasi sehingga kita bisa menghitung presentase kelimpahan biji yang terkontaminasi oleh kapang dengan jumlah biji yang terkontaminasi dibandingkan total biji seluruh ulangan kemudian dikalikan dengan 100% nah ini bisa juga disebagikan sebagai dah setelah kita melakukan inkubasi setelah kita melakukan inkubasi tahapan berikutnya adalah kita melakukan identifikasi nah ini adalah contohnya yang sudah ditumbuhi oleh kapang ini saya ambil contoh ini adalah contoh kapang-kapangnya kalau ini adalah bis atau kamir nah ini adalah biji-bijian yang sudah terkontaminasi atau sudah tumbuh kapang yang ada pada sampel-sampel biji-bijian nah setelah ini maka kita akan melakukan identifikasi ya identifikasi dapat dilakukan dengan secara berdasarkan morfologi biokimia atau dengan cara molekular nah identifikasi secara morfologi itu salah satunya kita harus mengetahui struktur morfologi dari di si sel kapang nah untuk mengetahui struktur morfologi di sel kapang teknik yang paling baik harus kita ketahui untuk mendapatkan preparat yang baik nah sekarang apa yang harus dilakukan untuk kita melakukan pengamatan atau bisa mengetahui struktur mikroskopik dari sebuah kapang dari sebuah isolat kapang yang harus kita lakukan yang harus kita siapkan adalah alkohol 70-96% biasanya saya menggunakan 70% lektik exit ya 40-50% objek glass cover glass jarum jarum inopulasi kemudian bunsen nah ini adalah alat dan bahan yang kita harus persiapkan untuk mendapatkan preparat mikroskopik yang baik ini adalah salah satu jarum needle bisa dipergunakan baiknya adalah seperti ini sehingga nanti akan terlihat ini adalah jarum needle untuk kita ambil preparat itu sekali lagi untuk pengamatan mikroskopik untuk membuat preparat yang baik bahan yang dibutuhkan adalah alkohol 70% lektik exit 40-50% kemudian bisa juga pakai pewarna blue atau laktokaton blue tetapi kalau kita ingin publikasi atau ingin membuat data dalam sebuah paper skripsi tidak disarankan mempergunakan pewarna mengapa? karena tidak ada preparat kapang itu berwarna biru jadi sangat tidak disarankan mempergunakan pewarna apalagi mempergunakan laktofenol blue itu biasanya karsinogenik jadi sangat tidak disarankan untuk mempergunakan pewarna oke berikutnya adalah ini adalah data-data untuk pengamatan mikroskopik jadi satu kita harus tahu dia medium pertumbuhannya apa dituliskan waktu inkubasinya berapa suhu inkubasinya berapa kemudian informasi warna koloni warna dari bagian atas warna sebalik koloni sporulasinya bagaimana ada tidaknya extrude drop ada tidaknya growing zone ada tidaknya radia full low dan rata-rata diameter koloni nah ini adalah beberapa data makroskopik yang bisa kita ambil ini adalah kita dengarkan prof. samson kami menjarkan bagaimana cara membuat sebuah 3 cm oke dan kamu membuat 3 mesur dan kamu membuat average oke jadi kamu membuat notes kita akan melakukan kolor kita bisa menggunakan berbagai macam berbagai macam medium jadi satu spesies mediumnya berbeda kemudian kita bisa membuat 3 koloni dari masing-masing satu spesies sebagai sebuah ulangan ini kita inkubasikan kita inkubasikan kemudian dalam waktu tertentu misalnya 5 hari atau 4 hari masing-masing sampah nah kemudian dari sini kemudian kita pilih data mana jadi masing-masing medium bisa kita mati kita mulai pertama siapkan objek glass kemudian yang sudah diolesi dengan alkohol dipisikan dengan alkohol maupun cover glass kita bisa membentuk 3 titik dari masing-masing koloni untuk pengamatan jadi dari masing-masing satu sampel kita bisa bikin titik tetapi pada saat pelatihan ini Prof. Sampson hanya ingin memberikan contoh pada satu titik kita nyalakan bunsennya setelah objek glass sudah dibersihkan dengan alkohol kemudian dinyalakan bunsennya ambil jarum inokulasi ini adalah spesifik jarum inokulasinya tujuannya adalah untuk mengambil miselium dari si kapang tersebut miselium jarum inokulasinya kita lewatkan dinyala api di apa namanya sebelum kita pergunakan harus kita sterilkan karena takutnya terkontaminasi antara satu diakan dengan lainnya setelah itu biasanya kadang-kadang di ujungnya itu ada berupa kerak kotor atau kerak dari miselium nah ini bisa kita bersihkan dengan cara menyentuhkan di pinggir dari objek glass nah ini kita memiliki dengan bersih setelah itu kita ambil lactic acid lactic acid bisa 40 sampai 50 persen biasanya satu tetes lactic acid ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita pengamatan mikroskopik nantinya jadi sisporanya itu miseliumnya itu akan menjadi lebih jelas menjadi lebih terang dengan kita mempergunakan lactic acid kita teteskan selama satu tetes biasanya tidak mempergunakan warna biru tetapi karena ini adalah untuk pelatihan mereka dipergunakan warna biru tetapi untuk identifikasi tangan tidak boleh menggunakan jadwal setelah itu kita menggunakan paki jarum kalau di tempat biasa tidak boleh dibuka tidak boleh karena dia berspirasi tapi karena pelatihan maka ini baterainya karena tidak boleh membuka secara lebar bagian groving zone ambil sedikit berserta agarnya ambil berserta agarnya agar ambil sama kita seperti mengerupkan tanaman apa yang boleh Anda lakukan Anda boleh ambil dengan penjara lain dan mempergunakan jarum yang kedua sekarang kemudian jangan lupa kita teteskan alkohol alkohol bisa 70% bisa 96% bisa juga pakai 70% nah ini pada pelatihan ini kita pakai 70% diteteskan nah tujuan alkohol ini dia akan menghaluskan akan memisihkan masyarakat dia akan mempermudah kita dalam mempermudah setelah diberikan tetesan alkohol kita tutup dia dengan mempergunakan cover glass ya ditutup dengan mempergunakan cover glass secara perlahan pelan-pelan dari ujung nah sampai biarkan sampai cairannya itu menutupi secara merata keseluruh permukaan dari objek glass kalau ada bubble itu tidak apa-apa kita lewatkan setelah itu kita lakukan proses fixasi atau dilewatkan di atas nyala fungsi dari fixasi selain untuk menempelkan dari si miselium dari si kapang juga adalah untuk menghilangkan bubble yang akan menghalangi proses kita mengamati di mikroskop di bawah mikroskop kita lewatkan pelan-pelan 2-3 kali jangan di atas api tetapi disentuhkan kemudian diangkat sentuhkan diangkat tujuannya adalah untuk menghilangkan bubble kalau bubble sudah hilang dan sudah atas semuanya tidak ada bubble ini siap untuk melakukan tetapi terkadang senyawa lektiknya ya itu ada di sekitar dari ada di sekitar dari cover glass kita sentuhkan dengan alkohol sedikit saja di airnya kemudian kita sentuhkan di pinggir-pinggir di cover glass tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa dari elektrik aset pengamatan ini bisa kita simpan selama 2-3 bulan kalau kita menambahkan di pinggir-pinggirnya itu adalah nail atau apa pewarna kuku jadi polizer pada nail atau pewarna kuku nah itu yang warnanya bening kita rapatkan pinggir-pinggirnya itu bisa kita amati kapal ini kita simpan selama 2-3 bulan tanpa mengalami perubahan dari struktur ini adalah cara kita untuk melakukan isolasi dan preparasi yellow terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.